Pedang kayu harum, jilid 47. Baik diaweng maupun kenghang belum dapat menemukan suara mereka kembali yang lenyap akibat gelora hati yang membadai, badai yang timbul di saat mereka saling bertemu. Dua pasang netu itu bertemu dan seolah-olah bertanding mengadu kekuatan, ataukah saling peluk dan tak ingin dilepaskan kembali? Keduanya tidak berkedip, seperti terkena sihir. Apakah engkau yang bernama siya Biaweng tiba-tiba suara Yancu yang nyaring membuat kenghang dan Biaweng sadar? Gadis ini segera memandang kepada Yancu. Sejenak pandang matanya mengeluarkan sinar kilat penuh cemburu sehingga mengejutkan Yancu. Akan tetapi darah ini tersenyum ketika melihat Biaweng mengangguk dan dia bertanya dengan suara wajar. Jadi kalau begitu enci Biaweng dan cici inikah yang sedang mencari-cari suheng cia kenghang? Kembali Biaweng mengangguk, tidak bernafsu untuk berbicara dengan darah jelita yang entah mengapa menyebut kenghang sebagai suhengnya itu. Wajah Yancu berseri gembira. Sungguh kebetulan sekali. Susah payah kami berdua mencari enci Biaweng sampai kemana-mana, sekarang dapat bertemu di sini sungguh amat mengirangkan hatiku. Hem Biaweng mengeluarkan suara, sikapnya makin dingin. Kami mencari dia ada sebab-sebabnya yang penting. Kalian mencari aku ada apakah? Heran, pikir Yancu. Gadis yang sungguh pun cantik akan tetapi sikapnya sedingin es dan agaknya sangat galak ini bagaimana bisa menjatuhkan hati kemhang? Akan tetapi dia tetap tersenyum dan bertanya, enci Biaweng, kami mencarimu hanya untuk bertanya apakah enci Biaweng masih mencinta suheng kenghang? Semua wajah kenghang menjadi merah sekali. Sungguh semuanya ini terlalu sekali, masa pertanyaan seperti itu diajukan secara kasar dan langsung, seperti orang bertanya tentang hal sehari-hari yang biasa saja. Juga Biaweng kaget bukan main. Pertanyaan itu datangnya begitu tiba-tiba dan sama sekali tidak pernah disangkanya sehingga seakan merupakan serangan tusukan pedang yang langsung mengenai jantungnya. Wajahnya yang tadinya pucat itu menjadi merah sekali. Ia balas bertanya dengan suara membentak. Bocah lancang mulut. Apa sangkut pautnya denganmu? Yancu memutar bola matanya, mengerling ke arah Biaweng. Lebih baik aku bicara terang-terangan saja, enci Biaweng. Ketauilah bahwa subuh kami sudah memutuskan bahwa aku dan suheng harus menjadi suami istri. Tetapi kami berdua masih tidak dapat mengambil kepastian karena kami tidak tahu apakah kami berdua saling mencinta, apalagi karena suheng menyatakan bahwa dia mencintaimu. Karena itu kami berdua sengaja mencarimu untuk bertanya dan jika kalian berdua masih tetap saling mencinta tentu saja suheng hanya dapat menikah dengan engkau. Sebaliknya, bila engkau tak mencintainya, tentu saja suheng baru akan bisa mengambil keputusan apakah dia akan dapat menikah denganku atau tidak, sedangkan aku sendiri pun baru akan dapat memutuskan apakah aku mencinta dia atau tidak. Apabila dia mencinta orang lain, tentu saja aku tidak akan membiarkan hatiku mencintainya. Nah, sekali lagi aku bertanya, sebagai seorang wanita terhadap wanita lain, tanpa bermaksud menghinamu. Apakah enci mencinta dia, ataukah tidak? Mau tidak mau, hati biaweng tersentuh rasa gagum terhadap darah jelita ini. Seorang darah yang jujur, tegas dan tidak berpura-pura sehingga bertanya soal cinta secara begini terbuka. Sifat seperti ini memang cocok sekali dengan sifatnya sendiri, namun sekarang, setelah ia menderita racun cinta yang membuatnya bertahun-tahun merana, berduka dan akhir-akhir ini mengisi perasaannya dengan rasa kebencian, membuat hatinya mengeras dan menjawab ketus. Pertanyaanmu itu tidak perlu dijawab lagi karena sekarang, dia kenghang tidak akan menikah siapapun juga, tidak dengan aku atau tidak pula dengan engkau, melainkan dia harus menjadi suami suciku ini. Ayik ih, mana bisa begitu yancu berteriak heran dan juga penasaran. Mendengar ucapan biaweng, kenghang merasa terkejut dan baru sekarang dia sadar bahwa di samping biaweng ada seorang wanita lain yang memakai pakaian merah. Ia cepat mengalihkan pandang matanya dan memandang kundwe. Ia melihat wajah yang cantik dari gadis ini merah sekali, akan tetapi kedua matanya mengeluarkan air mata. Apa artinya ini kenghang berkata perlahan, nona ini siapakah? Hem, cia kenghang, apakah engkau benar-benar sudah lupa kepada suciku ini, ataukah memang berpura-pura lupa biaweng berkata, suaranya penuh kepahitan dan kemarahan ditekan. Biaweng, aku, aku merasa pernah melihat nona ini, akan tetapi entah di mana dan kapan. Siapakah dia? Memang beginilah laki-laki yang berwatak bejat. Menganggap wanita seperti boneka atau bunga yang hanya dinikmati keharumannya, setelah dipermainkan lalu menjadi bosan dan akan dilempar dan dilupakan begitu saja. Biaweng kenghang mengeluh, memprotes. Biaweng tersenyum, senyum yang menikam ulu hati kenghang. Hendak menyangkang? Suciku ini adalah tanhun buwe, gadis bernasib malang yang dulu telah kau perkosa kemudian kau tinggalkan pergi dan kau lupakan begitu saja. Cia kenghang, tak kusangka bahwa engkau sekeji itu. Sekarang kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang terkutuk. Engkau harus menjadi suaminya yang sah. Ah 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 ah. Suheng, betulkah ini yang ju memandang kenghang dengan metle, terbelalak dan wajah pucat. Kenghang memandang kunwe dan teringkatlah diakini akan gadis baju hijau yang dahulu diperkosa oleh Lian Cito Jin. Ah, kiranya Tan Suoca. Ia memandang penasaran, lalu menoleh kepada Biao Weng, hendak membantah. Namun melihat betapa sinar matu gadis yang dicintanya itu penuh kebencian serta penyesalan yang ditujukan kepadanya, dia menahan kembali protesnya dan menarik napas panjang, lalu memandang Yan Chu dan berkata, Sumoy, aku tidak pernah melakukan perbuatan keji itu. Kuharap engkau dapat percaya kepadaku. Pengecut Biao Weng langsung membentak marah. Untuk merayu hati gadis ini, tentu saja kau hendak menutupi segala cacatmu, bersikap seolah-olah engkau adalah seorang laki-laki yang baik. Hem, pemuda matu keranjang berhati palsu. Kenghang memandang Biao Weng, sinar matanya penuh penyesalan dan suaranya lirih sekali ketika dia berkata, Aku menerima semua penyesalan dan makianmu, Biao Weng. Memang aku seorang yang sudah melakukan banyak sekali kesalahan terhadap dirimu. Aku bersedia kau hukum, aku siap kalau engkau hendak membunuhku, akan tetapi aku tetap mencintaimu, Biao Weng. Mencintaimu seorang dan tidak mungkin aku mencinta orang lain lagi. Tiba-tiba terdengar jerit melengking yang mendirikan bulu Roma dan Biao Weng terkejut sekali melihat sucinya karena dia tahu bahwa tiba-tiba penyakit gila sucinya kumat lagi. Sepasang matu yang tadi mengucurkan air matu itu kini terbelalak liar, lantas mulutnya membentak. Sumoy, tukang perkosa ini bukan orang baik-baik. Sudah ku katakan kepadamu, mengapa melayani dia bicara? Hai hai hek, akanku siksa dia sampai mati. Ha 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 he hek, akanku sayat-sayat alat kelaminnya agar dia tidak mampu mengganggu wanita lagi. Tiba-tiba Hun Bue menubruk Keng Hang dengan cengkeraman pada muka pemuda itu. Keng Hang miringkan tubuh mengelak, namun tangan Hun Bue sudah mencengkeram lagi ke arah bawah pusar. Keng Hang meloncat mundur, dan sambil terkepah kekeh Hun Bue menerjang lagi, kini mengirim hantaman dengan kedua tangan bertubi-tubi, cepat bukan main dan bukulan-pukulannya mengandung tenaga yang amat kuat. Diam-diam Keng Hang terkejut juga. Ternyata kepandayan nona gila ini amat luar biasa, dan pantas saja kalau menjadi suci biaweng. Padahal seingatnya, puteritan Piawusu ini dulu tidaklah begini hebat kepandayannya. Serangan Hun Bue amat berbahaya. Akan tetapi tentu saja Keng Hang tidak tega untuk merobohkannya, juga merasa tak enak bila melawannya, maka dia hanya menggerakkan tubuhnya, mengelak dari serangan Hun Bue yang bertubi-tubi itu. Suci, jangan biaweng mencegah Hun Bue yang makin lama menjadi makin ganas itu. Apa? Engkau membelanya, sumoy. Kalau begitu engkau benar mencinta Jai Hwe Acat, penjahat pemerkosa, ini Hun Bue menunda serangannya dan menoleh ke arah Biaweng. Wajah Biaweng menjadi merah sekali dan jantungnya berdebar keras. Dalam detik itu, hatinya sendiri membisikkan pertanyaan yang sama. Adakah dia masih mencinta Keng Hang? Kata-kata Keng Hang yang menyatakan cinta tadi mencengkeram hatinya, meskipun belum sama sekali menghapus rasa bencinya yang timbul karena sakit hatinya akan sikap Keng Hang yang sudah-sudah terhadap dirinya. Suci, aku tidak membelanya. Akan tetapi engkau pun tak boleh membunuhnya. Apakah engkau lupakan perintah Subo untuk menangkapnya hidup-hidup? Hun Bue kelihatan seperti orang terkejut dan dia cepat mundur, akan tetapi matanya tetap memandang kepada Keng Hang dengan liar. Melihat ini, Keng Hang menarik napas panjang dan menjadi terharu sekali. Dia merasa kasihan melihat Hun Bue yang agaknya kini menjadi gila karena peristiwa perkosaan dahulu itu, akan tetapi dia pun terheran-heran mengapa dalam gilanya itu Hun Bue kini menjadi begitu lihai. Kalau begitu Biao Weng tentu telah memperoleh kemajuan hebat pula dalam ilmu silatnya kalau gadis itu kini menjadi sumoy dari gadis gila ini. Keng Hang kembali memandang Biao Weng dan kembali mereka saling pandang dengan perasaan hati yang tidak karuan sehingga sinar mati mereka laksana orang bermimpi. Akhirnya Keng Hang berkata lirih. Biao Weng, aku tak pernah merasa bersalah terhadap siapapun juga di dunia ini kecuali terhadap engkau, karena itu, kalau engkau yang mengambil keputusan mengenai diriku, sedikitpun aku tak akan membantah atau melawan. Aku menyerah, Biao Weng, aku siap menyerahkan jiwa raga kepadamu sebagai tebusan atas dosaku yang berkali-kali berbuat salah kepada engkau yang sekarang aku yakin adalah satu-satunya wanita yang ku cinta sepenuh hatiku. Tak perlu engkau merayuku Biao Weng membentak dengan hati seperti di remas-remas karena ia menganggap betapa kata-kata yang amat menyenangkan dan membahagiakan hatinya itu tidak lain hanyalah rayuan kosong belaka dari pemuda yang cintanya palsu ini. Aku tidak merayu, dan kalau memang engkau menghendaki bukti, sekarang juga engkau boleh membunuhku dan aku tak akan menggerakkan sebuah jari pun untuk melawanmu. Biao Weng tersenyum dingin mengejek. Engkau lupa bahwa tubuhku telah dimiliki orang lain. Senyuman dan ucapan itu menusuk jantung kenghong. Dia merasa betapa dia dahulu sangat kejam dan tidak adil terhadap Biao Weng. Dengan suara tergetar dia menjawab, aku tidak peduli akan itu, Biao Weng. Telah lama aku sadar bahwa cinta bukanlah nafsu semata, jauh lebih tinggi dan lebih agung, seperti cintamu terhadap aku. Cukup Biao Weng membentak, namun bentakannya mengandung isak tertahan. Aku dan suci mencarimu untuk menangkapmu atas perintah subuh kami. Kalau kau melawan pun boleh, kami hendak menggunakan kekerasan. Kenghang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh duka. Tidak, Biao Weng. Sudah ku katakan bahwa aku menyerahkan jiwa raga kepadamu. Kalau orang lain yang hendak menangkapku tanpa kesalahan, demi Tuhan, akan ku lawan mati-matian. Akan tetapi jika engkau yang hendak menangkapku, nah, silakan aku tak akan melawanmu. Berlutut Biao Weng membentak sambil mengeluarkan sabuk sutranya. Engkau harus dibelenggu. Kenghang tidak membantah, lalu menjatuhkan diri berlutut. Biao Weng melangkah maju. Tidak boleh tiba-tiba Yancu meloncat ke depan Kenghang dan berdiri tegak dengan sikap melindunginya. Tidak boleh Suheng ditangkap begini saja tanpa kesalahan. Biao Weng memandang Yancu dengan maju bersinar marah, akan tetapi Yancu tidak takut dan membalas pandangan maju Biao Weng dengan marah pula. Dua orang darah cantik jelita ini saling berhadapan dan saling pandang dengan sinar maju berapi. Keduanya sama cantik, sama gagah, dan sama marahnya hendak memperebutkan Kenghang. Bukan memperebutkan cintanya, melainkan memperebutkan orangnya. Yang satu ingin menangkapnya, yang lain ingin membebaskannya. Hem, kau mau apa Biao Weng bertanya pendek dan suaranya dingin sekali. Yancu memandang dengan sepasang metel, terbelalak lebar penuh rasa penasaran dan kemarahan. Siai Biao Weng, engkau ini wanita apa? Hatimu keras seperti batu, dingin seperti es. Padahal di dalamnya mengandung api cinta yang bernyala-nyala dan panas membara terhadap Su Heng. Engkau mencinta Su Heng. Mengapa? Tutup mulutmu yang lancang Biao Weng membentak marah. Yancu tersenyum lebar. Hem, enci Biao Weng, cinta itu bagaikan matahari di hari cerah. Sinarnya memancar kemana-mana dan biarpun engkau bersikap dingin kasar dan kejam terhadap Su Heng, namun sinar matamu, gerak bibirmu, semua mengandung sinar itu. Entah aku yang buta karena salah lihat ataukah engkau yang buta tidak melihat cintamu sendiri, akan tetapi jelas engkau mencinta Su Heng dan Su Heng pun mencintamu. Tak perlu lagi engkau menawannya karena hati kalian sudah saling menawan. Tidak perlu lagi engkau membelenggunya karena cinta kalian sudah saling membelenggu. Pergilah Biao Weng membentak lantas tangan kirinya menampar. Gerakannya sangat cepat dan mengandung tenaga sinpang yang kuat sekali. Akan tetapi Yancu juga bukan orang lemah. Melihat datangnya tamparan ini, dia segera menggerakkan tangan kanannya menangkis. Klak! Dua buah lengan yang kecil halus saling bertemu dan akibatnya Biao Weng terdorong mundur dua langkah, akan tetapi Yancu juga terdorong sampai tiga langkah. Biao Weng mengerutkan keningnya. Ternyata darah jelita ini memiliki kepandayan yang tidak rendah, pikirnya. Yancu terkejut bukan main ketika merasa betapa kuatnya tamparan Biao Weng tadi. Tidak perlu engkau mencampuri urusanku Biao Weng membentak. Yancu meraba gagang pedangnya dan berkata, Bila engkau memaksakan kehendakmu untuk menawan Su Heng yang tidak melawan, terpaksa akulah yang akan melawanmu. Sinar Mace Biao Weng menyambar tajam. Sabuk sutranya yang sudah berada di tangan itu tergetar, siap untuk dipakai menyerang darah yang cantik jelita itu, akan tetapi mulutnya bertanya. Bocah! Engkau mencinta Chia Ken Hong? Wajah yang halus putih itu menjadi merah, akan tetapi Yancu menggeleng kepalanya. Setelah aku yakin bahwa dia dan engkau saling mencinta, bagaimana aku akan menjadi begitu bodoh untuk mencintanya? Tidak, aku tidak mencintanya seperti cinta seorang wanita terhadap calon suaminya. Kuhilangkan jauh-jauh nafsu jasmani dalam cinta itu dan berubahlah menjadi cinta saudara. Memang aku mencinta dan suka sekali kepada Chia Ken Hong, akan tetapi cinta dan rasa suka seorang Sumoy kepada Su Hengnya, seorang adik terhadap kakaknya. Siai Biao Weng, apakah kau kira seorang Sumoy akan dam saja melihat Su Hengnya akan ditawan? Adakah seorang adik yang akan membolahkan saja kakaknya ditangkap Yancu menggerakkan tangan mencabut pedangnya? Keng Hong meloncat ke depan Yancu, memegang lengan gadis itu dan berkata, Sumoy, jangan. Jangan kau merusak lagi usahaku untuk menebus dosa terhadap Biao Weng. Apakah Heng kau mau membuat aku menjadi lebih sengsara lagi? Jangan, Sumoy. Memang aku sengaja membiarkan dia melakukan apa saja terhadap diriku sebagai pembalasan atas dosa-dosaku terhadapnya. Wajah Yancu menjadi pucat. Biao Weng begitu dingin dan galak, dalam kebencian tentu dapat berlaku kejam, sedangkan wanita yang seorang lagi adalah seorang gila. Su Heng, aku tetap tidak percaya bahwa engkau bersalah terhadap enci Biao Weng. Dan aku sama sekali tidak percaya bahwa engkau sudah melakukan perbuatan terkutuk itu terhadap enci berpakaian merah itu. Mereka tidak boleh mengganggumu, Su Heng. Kusah, engkau adikku, bukan? Adik harus menurut kata-kata kakaknya. Syukur engkau tidak mempercayai hal itu, akan tetapi engkau menurutlah kata-kataku, Sumoy. Kau harus mewakili aku untuk membagi-bagikan benda pusaka ini kepada mereka yang berhak. Berjanjilah engkau akan melakukan tugas berat ini dengan taruhannya wamu. Sejenak yang cu memandang wajah Su Hengnya, lalu menarik napas panjang, menyimpan kembali pedannya dan mengangguk. Karena anggukan ini, dua titik air matu jatuh ke atas pipinya. Baiklah, Su Heng. Kenghang lalu merogoh saku bajunya, mengeluarkan pusaka-pusaka yang dicurinya dari kamar Cui Im itu satu demi satu sambil menerangkannya kepada Yan Chu. Pedang ini adalah pusaka Hoa San Pai, harapkah sampaikan lebih dahulu kepada Ketua Hoa San Pai karena aku sudah menjanjikannya. Kitab ini adalah kitab milik Gobi Pai, dan karena tempatnya jauh, biarlah kau kembalikan ke sana paling akhir saja. Ada pun tujuh buah kitab pusaka peninggalan Su Hu ini harapkah simpan dahulu, boleh juga dititipkan Su Bo. Jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain. Yan Chu menerima benda-benda pusaka itu sambil mengangguk dan menyimpannya ke dalam baju. Dan perhiasan-perhiasan ini, Kenghang segera teringat, lalu membalikkan tubuhnya dan menyerahkan sekotak kecil perhiasan itu kepada Hun Bue sambil berkata, Nona Tan, perhiasan-perhiasan inilah yang dulu dirampas oleh mendiang suhu Sin Jiu Kiamong dari tangan ayah Bundamu, Tan Piaw Su dan istrinya. Sekarang ku kembalikan padamu. Bukankah Nona dahulu mencari suhu untuk mendapatkan kembali perhiasan ini? Pada waktu tutup kotak kecil itu dibuka dan pandang Matu Hun Bue bertemu dengan benda-benda terbuat dari emas permata itu, matanya segera terbelalak dan terdengarlah isak tangisnya ketika ia menerima kotak itu. Matanya yang tadi liar kini berubah, ia terharu dan memeluk kotak kecil itu sambil menangis. Ayah, ibu, kenghang terharu. Dia mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil membungkuk dan berkata, Nona Tan, saya mengembalikan barang-barang itu disertai permohonan maaf atas perbuatan mendiang suhu terhadap ayah Bunda Nona, dan mudah-mudahan dengan mengembalikan ini, semua rasa permusuhan lama dapatlah dihabiskan. Hun Bue mengangkat mukanya memandang. Dari kedua matanya bercucuran air mata, akan tetapi ketika dia memandang kenghang, terbayanglah pengalamannya yang amat menyakitkan hatinya, betapa ia dalam keadaan pingsan itu diperkosa dan setelah sadar ia melihat pemuda yang dikaguminya itu menyangkal telah melakukan perbuatan itu. Akan tetapi kembali teringat oleh pikirannya yang kacau bahwa pemuda ini akan dipaksa menjadi suaminya. Tiba-tiba pandang matanya kembali aneh dan liar seperti tadi dan ia tersenyum dengan air matu masih bercucuran. Kau, kau memberikan ini sebagai emas kawin? Ah, terima kasih, dengan sikap manja seperti anak kecil mendapat barang mainan, Hun Bue membuka kotak, berlutut dan mengeluarkan perhiasan-perhiasan itu, terus saja dipakainya. Sepasang anting-anting batu giyok berbentuk kupu-kupu, hiasan rambut berbentuk burung hang terbuat dari mutiara, kalung, gelang, cincin, serta ikat pinggang dari emas ditaburi intan. Semua perhiasan dipakainya, kemudian ia bangkit berdiri, memasang aksi di depan Biao Weng sambil berkata, Lihat, Sumoy, dengan perhiasan ini sebagai pengantin, bukankah aku kelihatan cantik sekali? Semua orang memandang dengan hati terharu sekali. Diam-diam Yansu sendiri merasa terharu sekali, dalam hati dia mengutuk orang yang telah memperkosa gadis itu. Dia tidak sangsi lagi bahwa tentulah Hun Dwee mengalami guncangan batin hebat hingga menjadi gila, akan tetapi dia tetap merasa yakin bahwa perbuatan terkutuk itu bukan kenghang yang melakukannya. Kenghang juga memandang terharu. Diam-diam dia merasa menyesal kenapa dia tidak mendapat kesempatan untuk menyerep Lian Chi To Jin, kemudian memaksanya mengakui perbuatannya yang terkutuk atas diri gadis bernasib malang ini. Dia hanya memandang dengan kening berkerut. Di dalam hati kecilnya, Biao Weng juga masih belum percaya kalau kenghang yang melakukan perkosaan itu. Semenjak bertebu pemuda ini dan hatinya tertarik sekaligus jatuh cinta, dia merasa yakin bahwa murid ayahnya ini adalah seorang yang tidak mau melakukan perbuatan keji. Kalau toh akhirnya ia melihat pemuda ini selalu melayani cinta setiap orang wanita yang tergila-gila kepadanya, hal ini masih tidak dapat disamakan lagi dengan perbuatan memperkosa yang merupakan perbuatan jahat dan keji terkutuk. Perbuatan kenghang yang menyambut tuluran cinta para wanita, baginya adalah hanya menandakan kelemahan hati dan watak romantis yang sudah menjadi watak mendiang ayahnya pula. Hal itu memang menyakitkan hatinya, namun ia telah memaafkannya asal saja kenghang mencintanya dengan cinta kasih murni, tidak dengan cinta birahi seperti terhadap wanita-wanita itu. Akan tetapi kemudian ternyata bahwa kenghang membuktikan cintanya itu tidak murni, bahkan menghadapinya dengan kemarahan dan kebencian ketika mendengar bahwa dia telah menyerahkan tubuhnya kepada Sim Lai Sek. Padahal pernyataan itu hanya sebagai ujian belakang. Biao Weng merasa sakit hati sekali. Kini ditambah pengakuan Hun Bue bahwa dia sudah diperkosa kenghang. Kalau hal ini benar, tentu saja dia tidak akan dapat mengampuni kenghang dan akan memaksanya mengawini Hun Bue atau membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sudahlah, suci. Marilah kita pulang dan membawa tawanan ini kemudian dia menoleh kepada kenghang. Berlututlah. Dengan hati sakit seperti disayat-sayat yang cu melihat betapa suhengnya itu berlutut di depan Biao Weng sambil memandang nona itu dengan tersenyum dan pandang matanya penuh kasih sayang. Biao Weng juga melihat pandang mati ini, namun dia mendengus, membuang muka dan menggunakan sabuk suteranya mengikat kedua lengan kenghang di belakang tubuhnya. Mari kita berangkat, suci kemudian kepada kenghang yang dibelenggu kedua tangan dengan ujung sabuk dipegang Biao Weng. Gadis ini menghardik, hayo jalan. Yancu berdiri dengan muka pucat, melihat suhengnya yang gagah perkasa itu berjalan dengan kedua tangan terbelenggu, bagaikan seekor kerbau dituntun. Gadis ini mengepal tangannya, menekan hatinya yang hendak memaksa dia menerjang maju menyerang dua orang gadis itu dan membebaskan suhengnya. Suheng ia terisak dan hendak mengejar maju. Kenghang menoleh dan tersenyum kepadanya, Sumoy, engkau pergilah dan penuhilah permintaanku tadi. Pergilah dan selamat berpisah. Percayalah bahwa biar sampai mati sekalipun, kalau mati di tangan Biao Weng, aku rela dan tidak akan merasa penasaran. Selamat tinggal, Sumoy, semoga kelak dalam cintamu engkau lebih berbahagia daripada aku. Yancu menutupi mulutnya untuk menahan isak tangis, sejenak memandang Kenghang dengan air mata berlinang, kemudian memandang Biao Weng dengan marah, akhirnya dia meloncat pergi dari tempat itu sambil menangis. Kenghang menoleh dan memandang ke arah berkelebatnya bayangan Yancu, namun tiba-tiba saja terdengar suara bergeletar. Tartar dan ujung sabuk sutera di tangan Biao Weng sudah menampar pipinya di barengi bentakan gadis itu. Berangkat. Kenghang merasa pipinya pedas, akan tetapi dia malah tersenyum. Kelirukah kalau dia menduga bahwa tamparan ini tadi timbul dari rasa cemburu? Ia masih merasa yakin akan kemurnian cinta kasih Biao Weng dan percaya bahwa akan tiba saatnya gadis ini akan dapat memaafkannya. Memang jika disuruh memilih, dia akan lebih suka memilih mati di tangan Biao Weng daripada hidup menjadi musuh gadis yang dicintanya ini. Sekarang makin jelaslah dia bahwa di dalam sanuberinya, sesungguhnya hanya kepada Biao Weng seoranglah dia mencinta dengan seluruh jiwa raganya. Hanya kepada Biao Wenglah ada rasa hormat dan cinta murni dalam hatinya, tidak ingin mempermainkan, dan rasa cinta ini jauh lebih tinggi dan murni daripada rasa nafsu wirahi yang ditimbulkan pada waktu dia menghadapi rayuan gadis-gadis cantik seperti Cui Im, Mendiang Sim Chiang Bi, dan kedua orang murid wanita Kong Tong Pai. Sumoy, jangan siksa calon suamiku tiba-tiba Hun Bue berkata. Kong Hong tersenyum pahit. Dia tidak tahu nasib apa yang akan dia alami. Persoalannya menjadi ruwet. Hun Bue yang kini sudah menjadi gelah itu merasa yakin bahwa dia yang memperkosanya. Agaknya Biao Weng percaya akan hal ini, maka hendak memaksanya mengawini Hun Bue. Jalan satu-satunya hanyalah meyakinkan Hun Bue bahwa yang melakukan perbuatan terkutuk itu bukan dia melainkan Lian Chi Tojin, akan tetapi untuk meyakinkan hati gadis itu tidaklah mudah. Terutama harus dapat menangkap Lian Chi Tojin. Akan tetapi kalau dia membebaskan diri untuk mencari Tosu itu, tentu Biao Weng akan merasa makin sakit hati. Biarlah dia menyerahkan diri ke tangan Biao Weng, hanya tentu saja dia akan menolak mati-matian kalau hendak dinikahkan dengan Hun Bue. Maka berangkatlah rombongan yang aneh ini menuju ke tempat tinggal Gobi Tai Hau, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Di sepanjang jalan, Diao Weng bersikap dingin, sukar dijajaki hatinya karena air mukanya tidak membayangkan sesuatu. Keng Hong tetap tenang-tenang saja dan Hun Bue kadang-kadang memperlihatkan sikap membenci dan marah-marah kepada Keng Hong, akan tetapi kadang-kadang mesra sekali. Su Heng, ah, Su Heng! Yan Chu jalan sambil menangis. Air matanya bercucuran deras sekali di sepanjang kedua pipinya. Semenjak kecil gadis ini sudah ikut dengan subonya belajar ilmu, belum pernah merasakan kegembiraan dan kebahagiaan seperti ketika ia berada di samping Keng Hong. Ia merasa amat suka kepada Su Hengnya itu, menganggapnya seperti kakaknya sendiri. Gadis yang memiliki watak periang dan jenaka ini sama sekali tidak merasa cemburu atau iri hati mendapat kenyataan bahwa Keng Hong mencinta Biao Weng. Bahkan sebaliknya. Dia akan merasa girang sekali andai kata Biao Weng membalas cinta kasih Keng Hong. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Keng Hong dijadikan tawanan dan pemuda itu menurut saja. Maka ia menjadi gelisah dan berduka sekali, merasa amat kasihan kepada Su Hengnya. Dia tahu bahwa di tangan Biao Weng yang cintanya bercampur rasa benci yang hebat, dan di tangan suci Biao Weng yang gila itu, Tentu Keng Hong akan celaka. Lebih celaka lagi, Keng Hong agaknya menyerahkan mati hidupnya dengan rela kepada mereka berdua. Makin dia diingat makin gelisah dan makin sedih hati Yan Chu, membuat tubuhnya lemas dan akhirnya ia menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon besar dan menangis terseduh-seduh memikirkan nasib Keng Hong. Apakah dayanya? Untuk menolong, tak mungkin. Selain kedua orang gadis itu lihai bukan main, juga Keng Hong sendiri tidak mau ditolong. Setelah berpisah dari Keng Hong, hidup terasa sunyi dan tidak menyenangkan. Kembali kepada sukonya, selain akan mendapat marah, juga tentu saja dia tidak akan betah lagi tinggal di puncak gunung yang sunyi, Setelah mencicipi kesenangan merantau bersama Keng Hong, melaksanakan tugas mewakili Keng Hong dan menyampaikan pusaka-pusaka itu, Selain tidak menarik, juga hal itu malah akan terus-menerus mengingatkan dia kepada Keng Hong sehingga hatinya akan selalu tersiksa. Ah, Su Heng, mengapa engkau begitu bodoh? Mengapa hendak memaksakan cinta kasih seseorang? Kalau memang dia Weng sudah membenci setengah mati, mengapa mengorbankan diri dan nyawa secara sia-sia? Yancu berduka sekali. Selama hidupnya, yaitu selama ia ikut dengan gurunya semenjak kecil, belum pernah Yancu mengalami duka nestapa seperti ini. Dan memanglah hal ini sudah sewajarnya dan sudah semestinya. Hidup ini merupakan perimbangan dua kekuatan. Daulu Yancu hidup bersama gurunya bersunyi diri di gunung, tidak mengalami kesenangan terlalu besar, karenanya pun tidak mengalami kesusahan terlalu besar. Setelah bertemu dengan Keng Hong dan merantau bersama Su Hengnya ia mulai menikmati kesenangan. Oleh karena itu sekali kesenangan direnggut darinya, munculah kesusahan hati karena kehilangan. Memang senang dan susah merupakan perimbangan yang adil, dibentuk oleh hati seng manusia sendiri. Suka akan sesuatu itu sudah pasti berekor duka, karena kalau sesuatu yang amat disayang atau disuka itu hilang, maka akan timbulah rasa sedih. Sebaliknya, barang yang tidak disayang apabila hilang pun tidak akan menimbulkan kesedihan yang besar. Kalau saja Yancu tidak suka kepada Keng Hong, tentulah perpisahan itu tidak akan menyusahkan hatinya, bahkan menyenangkan. Akan tetapi dia suka sekali kepada Keng Hong, suka kagum dan kasihan. Perasaannya terhadap Keng Hong itu akan mudah saja berubah menjadi cinta kasih. Tubuh Yancu yang lelah dan lapar, tidak kuat menahan tekanan kesusahan itu. Setelah puas menangisi Keng Hong, Yancu tertidur pulas di bawah pohon itu. Gadis ini sama sekali tidak tahu bahwa semenjak dia memasuki hutan sambil menangis, ada sepasang metu yang memandangnya dengan penuh heran dan kasihan, dan tidak tahu pula betapa pemilik metu itu seperti orang terkena pesona, seperti disihir membayanginya, dan ketika dia menangis di bawah pohon, orang itu mendekam di balik semak-semak, memandang melongo dengan dada penuh sesak ikut berduka dan ingin menangis pula. Yancu tidak tahu pula betapa setelah dia tidur, ada tiga belas pasang metu orang yang memandangnya dari balik pohon-pohon, metu yang liar memandangnya penuh gairah dan diikuti mulut-mulut yang menyeringai seperti mulut anjing kelaparan melihat daging. Ketiga belas pasang metu itu merupakan milik tiga belas orang perampok yang memang bersarang di hutan itu. Ketika mereka melihat seorang gadis demikian cantiknya tertidur pulas di bawah pohon, tentu saja perampok ini menjadi terheran-heran, akan tetapi juga girang sekali. Mereka adalah orang-orang kasar yang hidup liar, dan menggagai wanita-wanita muda yang cantik merupakan satu di antara kesukaan mereka. Telah gatal-gatal tangan mereka untuk menjamah tubuh yang rebah terlentang di bawah pohon itu, dan mereka bagaikan sekumpulan kucing yang hendak berlomba menubruk seekor tikus. Akan tetapi, gerakan tangan pemimpin mereka membuat mereka itu menahan nafsu dan wajah mereka menjadi kecewa. Mereka sudah tahu bahwa sekali ini mereka tidak akan kebagian. Tahu bahwa pemimpin mereka, yang bertubuh tinggi kurus bermuka pucat, tergila-gila kepada gadis yang tidur itu dan menghendaki gadis itu untuk dirinya sendiri. Bila sudah terjadi begini, maka terpaksa anak buah perampok yang berjumlah 12 orang itu hanya dapat menelan ludah dan bersabar menanti sampai seng kepala menjadi bosan dan melemparkan wanita itu kepada mereka untuk dijadikan pesta poras sampai mati seperti yang seringkali terjadi. Sambil menyeringai kepala perampok yang tinggi kurus itu keluar dari tempat sembunyi, berindap-indap menghampiri Yancu yang tertidur pulas, dipandang oleh anak buahnya yang ketawa cekikikan, seolah-olah mereka menyaksikan pertunjukan yang amat lucu dan menyenangkan hati. Memang, jantung orang-orang kasar ini sudah berdebar-debar ingin menyaksikan kepala mereka menubruk gadis itu, seperti seekor harimau yang menubruk seekor domba. Selain 12 pasang mati anak buah perampok itu, juga sepasang mati orang yang sejak tadi membayangi Yancu, ikut pula memandang. Sepasang mati ini mengeluarkan sinar berapi saking marahnya. Akan tetapi pemilik mati ini dapat menduga bahwa darah jelita yang melakukan perjalanan seorang diri di dalam hutan itu tentulah seorang darah yang memiliki kepandayan, maka dia tidak tergesa-gesa meloncat keluar menolong, hanya bersiap-siap untuk menolong apabila darah itu terancam bahaya. Yancu yang sedang tidur pulas itu berkali-kali menarik napas panjang, bahkan kadang terisak. Ia bermimpi melihat kenghang disiksa oleh dua orang gadis yang menawannya, kemudian melihat kenghang merangkak mendekatinya, mengulurkan tangan seperti orang meminta pertolongan. Tangan suhengnya itu menyentuh jari tangannya dan ia pun cepat memegang tangan suhengnya yang minta tolong itu, dan bibirnya mengeluarkan seruan penuh rasa kasehan, suheng chia kenghang. Yancu tersentak kaget ketika mendengar suara orang ketawa. Ia terbangun, membuka matanya dan betapa kagetnya ketika melihat bahwa yang memegang tangannya adalah seorang laki-laki yang mukanya pucat, matanya bersinar liar dan mulutnya menyeringai kurang ajar, tertawa-tawa dan sama sekali bukan kenghang. Ih, siapa engkau tanda seru bentaknya dan sekali renggut saja dia sudah dapat melepaskan tangannya sambil melompat berdiri. Kepala perampok itu tertawa-tawa dan bangkit berdiri pula. Sekarang ia terbelalak kagum. Selama dia menjadi kepala perampok, entah sudah berapa orang wanita yang menjadi korbannya dan korban anak buahnya, akan tetapi selama itu belum pernah dia bertemu dengan seorang darah yang secantik ini. Hahaha, bidadari yang cantik jelita. Sungguh pantas sekali engkau menjadi ratuku. Ketahuilah, aku adalah raja di hutan ini. Hahaha. Yancu mengerutkan keningnya, akan tetapi keheranannya mengatasi kemarahannya sehingga tanpa dapat ditahannya lagi dia bertanya, Engkau raja hutan? Aku mendengar bahwa raja hutan adalah harimau. Hahaha. Suara ketawa ini tidak hanya keluar dari mulut si kepala perampok, melainkan juga dari mulut para anak buah perampok yang kini sudah muncul keluar dari tempat persembunyian mereka. Yancu memandang sekeliling dan dia dapat menduga bahwa orang-orang itu tentulah bukan orang baik-baik. Nona manis. Memang nama julukanku adalah Tiat Jauhou, Harimau Cakar Besi, akulah harimau hutan ini dan mereka ini adalah anak buahku. Hem, jadi engkau ini perampok-perampok? Mau apakah mengganggu ku? Aku tidak mempunyai barang berharga. Kepala perampok itu tertawa bergelak dan menoleh kepada para anak buahnya sambil berkata, dia bilang tidak mempunyai barang berharga. Hahaha. Nona manis, tubuhmu merupakan barang yang paling berharga di dunia ini. Marilah, Nona, apabila engkau menjadi istriku, engkau akan hidup senang. Apalanya yang terbelalat, mukanya berubah merah, sebagian kecil karena jengah dan sebagian besar karena marah. Aku menjadi isterimu. Eh, kepala perampok, apakah hengkau sudah bosan hidup? Kini giliran si kepala perampok yang terbelalat. Gadis ini bertanya dengan sikap begitu wajar, seperti orang bertanya apakah dia sudah makan atau belum, pertanyaan yang tidak seperti ejekan atau ancaman. Tentu saja dia menjadi heran dan menjawab, wah, tentu saja belum, Nona. Kalau aku bosan hidup tentu harus mati, dan kalau mati mana bisa menikmati hidup senang di sampingmu. Hahaha. Hati yang tu sedang berduka, dia kehilangan kegembiraan. Andai kata dia tidak sedang berduka, tentu dia ingin mempermainkan perampok-perampok ini. Sekarang dia menarik napas panjang, dan berkata jengkel, kepala perampok, kau ajaklah anak buahmu pergi dari sini dan jangan mengganggu ku lagi. Kalau kau nekat dan membuat aku marah, kalian semua akan mampus. Padahal aku tidak suka membunuh orang. Pergilah. Yancu memang terlalu cantik dan sikapnya terlalu halus sehingga ucapannya itu pun tidak kelihatan seperti ancaman, kedengarannya lebih lucu daripada menyeramkan hati para perampok yang kasar itu. Tentu saja mereka itu tertawa geli mendengar ini. Kepala perampok itu pun bahkan tertawa bergelak. Hahaha, wanita yang cantik seperti didadari. Tidur pun manis, sadar lebih cantik, dan marah-marah makin denok. Hahaha, nona manis calon istriku, tidak usah kau turun tangan membunuhku, kecantikanmu sudah membuat aku setengah mati. Marilah, manis, kau obati aku, kalau tidak aku bisa mati di depan kakimu karena rindu. Hahaha, kepala perampok itu menubruk maju seperti seekor harimau kelaparan, karena nafsunya membuat dia ingin sekali menerkam darah jelita ini. Kini Yan Chu menjadi marah sekali, kemarahan yang timbul akibat kedukaan hatinya. Di dalam kedukaannya itu memang ada perasaan marah kepada Biao Weng dan Hun Wee yang sudah menawan Keng Hang dan hanya karena Keng Hang yang melarangnya dan karena keyakinannya bahwa Keng Hang mencinta Biao Weng maka tadinya dia menahan kemarahannya terhadap kedua orang gadis itu dan tidak turun tangan mencegah mereka menawan Keng Hang. Kini semua kemarahannya mendapat jalan keluar dan dapat ditumpahkan kepada para perampok yang kurang ajar itu. Melihat kepala perampok itu dengan metal liar dan mulut menyeringai maju menubruknya, Yan Chu cepat mendahuluinya dengan sambaran kaki kirinya menendang. Gerakan kakinya tentu saja amat cepat bagi kepala perampok yang kasar itu sehingga dia tidak sempat menghindar lagi ketika kaki yang kecil itu melayang. Krak! Waduh! Ah-ah-ah! Tubuh kepala perampok itu terjengkang dan terbanting ke atas tanah di mana dia menggunakan kedua tangannya menekan-nekan dadanya sambil berkelojotan. Tulang-tulang iganya patah-patah dan melesak ke dalam rongga dada. Melihat peristiwa yang tak tersangka-sangka ini, para perampok sejenak tercengang dan melongo. Akan tetapi kemudian mereka menjadi marah sekali dan seperti segerombolan anjing serigala memperebutkan tulang, 12 orang perampok itu menerjang maju. Mungkin karena hati dan pikirannya masih penuh dengan bayangan kenghang dijadikan tangkapan orang, kini melihat banyak lengan terulur ke arahnya hendak menangkapnya membuat kemarahan hati yang itu semakin menjadi-jadi. Mulutnya mengeluarkan pekek kemarahan dan kini kaki tangannya bergerak cepat sekali, tubuhnya menyambar-nyambar dan terdengarlah jerit-jerit kesakitan dan roboh pula 12 orang itu satu demi satu, tidak kuasa bangkit kembali karena dalam kemarahannya Yan Chu sudah menggunakan tenaga sinkang untuk memukul atau menendang 12 orang yang berebut hendak menangkapnya itu. Hanya beberapa menit saja berlangsungnya pertandingan yang berat sebelah itu, seperti seekor burung Garuda dikeroyok 12 ekor anak ayam. Kini Yan Chu berdiri tegak dengan kedua tangan masih siap menghadapi pengeroyokan selanjutnya sambil matanya mengerling ke kiri kanan penuh kemarahan. Akan tetapi, ketika ia mendapat kenyataan bahwa tak ada orang lagi yang menyerangnya kecuali 13 batang tubuh yang berserakan di sekelilingnya, sebagian besar sudah mati dan yang masih bergerak hanya mereka yang sedang sekarat berkelojotan, tiba-tiba tubuhnya terasa lemah sekali. Muka gadis itu menjadi agak pucat. Belum pernah selama hidupnya ia melakukan pembunuhan masal seperti ini. Dia merasa ngeri dan bergidik memandangi korban-korban kemarahannya. Kemudian dia melangkah pergi meninggalkan tempat yang menimbulkan kengerian itu, melangkah pergi dan begitu teringat kepada kenghang tak terasa ia menangis lagi sambil berjalan. Makin berduka hatinya karena kalau saja ada kenghang di situ, kiranya dia tak akan mengalami peristiwa tadi dan tidak harus membunuhi orang, biarpun orang-orang yang dibunuhnya itu adalah orang-orang yang jahat. Kenghang Suheng, mengapa engkau mau saja ditawan? Suheng, kenghang, mengapa engkau begitu lemah? Orang yang sejak tadi membayanginya, di dalam persembunyiannya tadi terbelalak heran dan kagum menyaksikan sepak terjang gadis itu yang dalam satu gebrakan saja mampu merobohkan setiap orang perampok dan dalam waktu singkat sekali telah membunuh 13 orang perampok kasar. Hal ini sungguh amat tidak disangka oleh si pengintai, dan membuat dia semakin tertarik, maka kini diam-diam dia pun membayangi gadis cantik itu yang pergi sambil menangis. Keluhan Yancu itu perlahan, akan tetapi saking sedihnya, pada waktu menyebut nama Suhengnya, suara Yancu mengeras sehingga terdengar oleh pengintai itu. Si pengintai kaget sekali mendengar disebutnya nama Keng Hong, selain kaget juga gembira karena dia segera meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan sekali meloncat saja pengintai ini telah berada di depan Yancu. Yancu sedang berduka, akan tetapi pendengarannya amat tajam. Ia mendengar gerakan orang dan cepat mengangkat muka memandang, melihat sesosok bayangan berbaju hijau berkelebat. Yancu bersikap waspada, dapat menduga bahwa ada orang pandai muncul dan sama sekali tidak boleh disamakan dengan gerombolan perampok yang terdiri dari orang-orang kasar tadi. Tentu yang datang ini adalah pemimpin perampok yang memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi kali ini Yancu kecelik dan ia memandang pemuda yang berdiri di depannya itu dengan metle, terbelalak dan pandang metle, terheran. Yang berdiri di depannya adalah seorang pemuda yang amat tampan dan gagah sekali, berusia kurang lebih 25 tahun, berpakaian warna hijau dengan modal sastrawan, sikapnya halus dan pemuda itu berdiri sambil memberi hormat kepadanya. Pemuda itu adalah Yap Chong San, jago muda dari Siaulimpai. Sesudah pemuda ini menerima dua buah kitab pusaka Siaulimpai, yaitu kitab-kitab Ikyong Hoan Hiat dan Seng Chu Chin Keng dari Tangan Keng Hong, pemuda ini segera membawa dua buah kitab itu kepada suhunya. Tiong Teh Kho Siang, ketua Siaulimpai yang sudah hamat tua, menerima dua buah kitab itu dengan girang sekali. Ketika kakek sakti ini mendengar penuturan muridnya tentang Keng Hong dan Ang Kiam Butek BHA Cui Im, dia lalu menyuruh muridnya pergi menyusul Keng Hong dan membantu Keng Hong menghadapi wanita jahat itu sebagai pernyataan terima kasih dan membalas budi Keng Hong yang sudah mengembalikan dua buah kitab, dan juga untuk menghukum Cui Im atas kematian Tianti Hwasyu. Demikianlah sebabnya mengapa kini tiba-tiba muncul Chong San di tempat itu dan secara kebetulan Chong San melihat Yan Chu dan amat tertarik hatinya. Begitu mendengar gadis itu menyebut nama Keng Hong, tentu saja cepat meloncat keluar dan menemuinya. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika baru saja dia muncul dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada, belum sempat mulutnya bicara, darah jelita yang mengguncangkan hatinya itu sudah menerjang maju dan menyerangnya dengan pukulan maut. Gerakan Yan Chu amat cepatnya dan pukulan tangan kanan yang meluncur ke arah dada kiri Chong San itu mengandung tenaga Sinkang yang mengeluarkan angin keras. Eh, jangan serang, nona Chong San cepat mengelak sambil berseru keras. Sepasang matu yang bening itu bekilat. Melihat wajah tampan itu tersenyum kepadanya, Yan Chu semakin marah, menganggap bahwa pemuda yang ternyata benar liai dan dapat mengelak pukulannya secara mudah itu tentu hendak berkurang ajar pula kepadanya, maka ia hanya membentak, datuk perampok, kau pun harus dibasmi. Lalu dia menerjang pula, sekali ini dengan pengerahan kecepatannya sehingga secara bertubi kepalan tangan kanannya menonjok perut, disusul tangan kiri mencengkeram ke arah hidung, kemudian dibarungi kedua kakinya melakukan tendangan berantai kanan kiri mengarah pusar dan lutut. Chong San makin terkejut. Serangan ini benar-benar amat berbahaya. Pukulan ke perut terpaksa dia tangkis sambil mengerahkan tenaga lunak karena dia tidak ingin mengadu tenaga keras lawan keras, khawatir melukai lengan berkulit halus itu, tetapi cengkeraman pada hidungnya membuat dia kaget sehingga cepat dia miringkan kepala, dan ketika dua tendangan susul menyusul menyambar, dia berseru kaget, wah, galak dan terpaksa dia meloncat ke belakang menghindarkan diri. Yang Coo menjadi penasaran dan marah sekali. Lupa gak akan kesedihannya karena kini kemarahan menguasai hatinya dan membuat dia lupa segala. Dengan muka merah dan matu berapi dia menudingkan telunjuknya ke arah hidung Chong San sambil memaki. Kau bilang aku galak. Memang aku galak, akan tetapi engkau ceriwis, cabul, jahat dan keji, tidak sopan, tukang merampok dan memperkosa. Wah, 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 cukup, nona. Aku bukan orang jahat Chong San menangkis dengan kata-kata menyangkal sambil bersikap waspada karena agaknya nona yang amat jelita ini pun amat galak. Yang Coo tertawa mengejek. Ser, jantung Chong San membuat loncatan salto di dalam longga dadanya dan agaknya terbanting kembali dalam keadaan terbalik karena gebar jantungnya kini sampai terdengar oleh telinganya, amat keras. Terima kasih.